Masalah jikir tujuh laksa Kadang tulang kakai, jikir tujuh laksa kakai, itu ada Memang bukan hadith dari Nabi Muhammad, tapi perkataan para ulama sufi Tujuh laksa, paham tujuh laksa lah kakai anjir? 70 ribu, di anjir masih lah Nah, di anjir masih tujuh laksa Mungkin kita laksanya dihantup, jikirnya kadang makan, nah itu Laksanya dihantup, jikirnya kadang makan, itu pun kita Kenapa jika ada orang-orang kakai itu, nah iya pihan Pian kakai itu aja terus, ngalih pandiri pihan Orang Tuhan ngalih juga di pandiri, tujuh laksa tuh Oh, 70 ribu, dibeli Ya Harap saya beli, kan kisahnya itu kayak di dalam hadith itu Dikatakan oleh para ulama sufi Bahwasannya zikir 70 ribu itu bisa menebus orang Dari neraka Itu bus Makanya hadir Udah hadir Dan ulang jelaskan tadi malam itu sampai ada kejadian Kalau lengkapnya buka youtube tadi malam Youtube Sabilal Muhtadin Buka di akhir-akhir itu Lalu menjelaskan di akhir-akhir tentang Bagaimana zikir 70 ribu Nah Wah kata Walhasil apa yang kita lakukan itu ada referensinya Nah Apalagi kai Jadi sedekahnya berapa tadi kai Selaksa Tahu berapa kasar laksa tuh Tuh paham Tuh puluh laksa Tuh puluh ribu Dikari anjir-anjir masih ditahu disini masih lah Jarang Tuh puluh ribu Seorang orang bebuian Untung Dikumpulkan Orang pernya seratus Kalau kayak anjir Misalnya di anjir-anjir Dikumpulkan Pembali 500 orang Bejikir Pembali kita nih Gengkawa Sebenarnya dulu di masjid takwa Kalau ada salah Cuma ulun stop Kenapa Banyak omongan di belakang Mana aja Banyak pengajiannya aja Nyebarisan pangnya Nah siapa nengbarisan Kurang kan ada barisan Udah pernah kan Narisan nya disana Ini yang ngelihai iri Ngelihai orang bairi Itu jadi Disalahgunakan Macam-macam sebagainya Pulang disanya Disini jenka wak Ini berapa nenghadir Umpama ada nengcangkal Menghitungi sampai ke atas Berapa perannya Orang nenghadir Umpama nenghadir 500 Bagian 7 ribu Berapa bagi 7 Bagi 70 ribu Adang menghitung Kita kadang ngali Kita sikap aja 500 Bagi 70 ribu 7 Kenapa 7 juta 70 ribu Bagi 500 140 40 orang aja Berjikiran Tapi kena begilir Keluarga sini Ditebus Kayaknya Itu Inishtara itu Ya Allah Ulun beli Ulun tebus Apa namanya Orang tersebut Dari neraka Itu Sampai malam Tadi ulun Kesahnya Ada di kitab Kesahnya Maka jemlah Anda Buka Youtube Bisi kau Talah Menjam Lawan Cocok Bah Itu Orang Tuhan Itu Sama Ingatlah Kisah Kisah Ingatlah Ini Engat Jumlah Itu Kisahnya Kayak Nah itu Kisah 70 Laksa 70 Laksa 70 Ribu Kalau Nah Ayo Belum Bacakan Kayak Nafian Kada B Kada B Kauta Kasi Juhan Dengar Pertama Dulu Malam Tadi Siapa Yang Membaca Allahumma Ini Asbah Tuminka Allahumma Ini Asbah Tuh 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 Api Kalian Sebutkan Sebagian Ulama Ulama Kita Para Sufi Siapa Yang Membaca Dikr La Ilah cogn 1000 Fati O Maka ragabatahu maka Allah bebaskan apa namanya ragabah itu yang dimaksud ini lehernya ini maksudnya lehernya dari dari neraka maksudnya ya udah Allah bebaskan dia dari siksa api neraka atau ragabataman galahalahu minar atau Allah bebaskan diri orang yang membaca yang dihadiahkan pahalanya untuknya umpama ulun membacakan kesan arwah arwah kaya arwah kaya benuhannya kaya anjir kan abang aja umpama ulun bacakan ulun hadiahkan seperti itu nah lalu jersidin wakanu yuhafidhuna ala fi'lihali ampusihim dulu ulama-ulama sufi mereka sangat menjaga ini semua mereka lakukan beruntuk dirinya waliman mata min ahalihim wa ikhwanihim dan bagi orang yang telah wafat baik dari keluarga atau saudara mereka nah lalu ada kisah ya nina wakot huqiyya anna syaban shalihankana min ahlil kashf matat umuh ada salah seorang pemuda tapi ini kasyaf arti kasyaf itu melihat apa yang kadang kita lihat meninggal mamanya kaya sekalinya menangisnya sampai pingsan nimbah sadar ditanya kenapa jadi nangis jernyaku melihat mamaku disiksa tadi di apa di alam kubur ketikainya bercerita itu mendengar orang wali orang shaleh pada saat itu kemudian dia pun langsung berdoa Ya Rab engkau tahu bahwasanya saya telah menebus diri saya sendiri 70 ribu di dalam mengucapkan la ilaha illallah sebenarnya saya ingin itu untuk saya tapi karena ada yang lebih memerlukan saya hadiahkan pahala itu untuk ibu anak muda ini yang sedang disiksa di dalam neraka maka saya beli itu semua dengan 70 ribu itu famastatam makalamuh illa watabassamasyaf belum lagi sempurna orang yang syekh tadi itu mendoakan maka melainkan pemuda tersebut telah tersenyum yang tadinya nangis jadi tersenyum ditanya kenapa saya melihat ibu saya sudah berada di dalam syurga dan dikeluarkan dari neraka 4500 ini satu sempat puluh seorang aja la ila illallah 70 ribu doanya ada ya Allah ulang tebus bagi giliran kena sipulan kena sipulan arwah sipulan arwah sipulan munnya 70 ribu seorang bangunan beli yuran bah ada apa tahu ada beli yuran lagi tuh bang ah tahampur tuh bang 70 ribu ah itu akhir wallahualam